Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, setelah sempat 13 hari tertahan di rumah sakit, Titin Rohayatin dan putranya kini sudah berada di rumah keluarganya di Desa Mendalo Laut, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada Senin 25 September 2023. Diberitakan sebelumnya Titin Rohayatin harus tertahan di rumah sakit karena tidak bisa melunasi biaya operasi cesar sebesar 13,5 juta rupiah. Berita ini sempat menjadi tajuk utama di Tribun Jambi.com yang akhirnya ada uluran tangan dari masyarakat hingga Titin dan bayinya bisa pulang ke rumah keluarga siang kemarin. Arief Rahman Hakim, suami Titin mengatakan sejatinya ia tinggal di mes perusahaan tempat ia tinggal. Namun kerabatnya khawatir jika ia harus pulang ke mes dan memintanya untuk tinggal di tempatnya, terlebih dahulu selama beberapa hari. Titin mengatakan ia dan bayinya saat ini dalam keadaan sehat. Selama 13 hari di rumah sakit, ia mengaku mendapatkan pelayanan yang prima, walaupun waktu itu belum ada kepastian bisa membayar biaya persalinan. Berita kedua, Presiden Partai Buruh Said Iqbal dengan lantang meneriakan akan memperjuangkan reforma agraria di Indonesia dalam orasinya di Simpang BI. Orasi ini merupakan rangkaian aksi konvoi yang dilakukan Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia dari arena XMTQ Talang Bakung ke Simpang BI dan menuju lokasi acara di lapangan Futsal Palma, Kota Baru dalam rangka puncak Hari Tani Nasional 2023. Berdiri di atas mobil pickup dengan menggunakan pengeras suara, didampingi oleh Ketua Eksko Partai Buruh Provinsi Jambi Sarif, Said Iqbal mengatakan akan memperjuangkan 9 juta hektare tanah yang dijanjikan oleh pemerintah. Dalam orasinya, dengan lantang ia sebagai Presiden Partai Buruh meminta kepada para petani, buruh, rakyat kecil untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan prinsip tersebut reforma agraria, kedaulatan pangan, anti-impor, ia berharap akan menjadi kemenangan bagi para petani dan buruh di Indonesia, terutama Jambi. Selanjutnya, rombongan Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia melanjutkan konvoi ke lokasi acara di lapangan Futsal Palma, Kota Baru. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.